Bu, dadah lah, dadah, dadah Assalamualaikum, saya Alistin Untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Belum, baru nyampe di penghinapannya Bandara Tampolaka menjadi saksi ketika Lesti Tak ditemani sang kekasih ketika mendarat Ya, siang kemarin Nampak keseruan kekiutan saat mereka bersama-sama Mendarat di bandar udara Tampolaka Kemudian mereka menuju Resort yang ada di Sumba Namun nampak mereka hanya beberapa orang saja Tak ada Rizky Bilar di sana Pastilah semua pada bertanya-tanya Ternyata dini hari ini Rizky Bilar bersama Papa, ayah Kejora Menyusul sang kekasih Lihatlah Yes, betapa gantengnya dan kompaknya Rizky Bilar bersama Si ayah Menyusul kekasihnya Ke Sumba Terlihat keseruan itu Ketika Ibu Bilar digoda oleh putranya Yudi Revan Sebelumnya Ruth Menigil Lesti Ariel Lobster mengungkapkan bahwa Ayah Kejora akan Menyusul mereka Hal senada juga disampaikan oleh Moreno Asisten Bilar yang Mengungkap bahwa Dirinya bersama si bos Akan berangkat Menuju NTT Ke Labuan Bajo Ya Labuan Bajo I'm coming Tuh ya Kata Moreno Dan hal itulah Ternyata Akhirnya Di dini hari ini Rombongan Rizky Bilar Berserta Ayah Kejora Dan Om Nizar Berserta Sang Ibu Juga Berangkat Menuju Sumba Tepatnya Gedelewatu Resot Dimana Si didi Lesti Sudah Menunggu Disana Tentu Hal ini Mempelengkap Suasana Liburan Di hari ini Yang mana Pangeran Berkudaput itu Telah Bersiap-siap Menemui Sang Kekasih Lebih kiutnya Ia Dibarengi Bersama Dengan Si Ayah Kejora Ayahnya Lesti Betapa Libur Di hari ini Di hari minggu ini Di dini hari ini Membuat Kita semua Pada Baper Dan pikiran kita Pada Travelling Kemana-mana Ya Setelah Rombongan pertama Yang terdiri dari Ayah Lobster Lesti Mama Reddy Istri Akbar Ali Dan Rivivi Tiba Di Sumba Kini Mereka Ternyata Ya Rombongan kedua Yang terdiri Dari Ayah Kejora Beserta Sang Mantu Beserta Keluarganya Juga Di dini hari ini Langsung Cus Menyusul Mereka Ke Sumba Tentu 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 saja Hari ini Merupakan hari yang indah Bagi kebersamaan mereka Tentu saja hal ini dalam rangka Persiapan Hari bahagia Walau kita tidak memungkiri Di hari ini Kita semua Pada Baper Dan bahagia Melihat Pekompakan Serta Keromantisan Keluarga Lesti Dan Bilar Yang sama-sama Kompak Untuk Berlibur Ke Sumba NTT Kemudian Akan Menuju Labuan Bajo Tentu Mereka juga Akan Mempersiapkan Tempat Honeymoon Yang Dikira Cocok Di Masa Pandemi Ini Ya Tentu saja Semua Pada Baper Dan Bahagia Melihat Kebersamaan Lesti Dan Bilar Yang Sama-sama Udah Kompak Dan Sama-sama Udah Siap Untuk Segera Menempuh Hidup Baru Sebagaimana Sebelumnya Kita Ketahui Segala Sesuatunya Sudah Mereka Persiapkan Dari Sedari Awal Yakni Persiapan Menuju Hari Bahagia Yang Mana Obok Pasar Pun Telah Dilakukan Beberapa Hari Lalu Dan Hari Demi Hari Kemesraan Di antara Lesti Dan Bilar Kian Nampak Nyata Apalagi Ketika Mereka Berlibur Di Sumba Ya Nampak Tentunya Hal itu Adalah Dalam Rangka Waken Di Minggu Ini Di Awal Tahun 2021 Karena Di Bulan Depan Bulan Depan Insyaallah Seperti yang Dicanakan Mereka Berdua Semoga Dengan Dikirimnya Vaksin Bagi Pandemi Di Negeri Ini Yang Namanya Pandemi Itu Bisa Berlalu Sehingga Rencana Dan Apa Yang Mereka Canangkan Di Tahun 2021 Ini Bisa Berjalan Tanpa Haral Melintang Tentu Saja Hal Itulah Yang Menjadi Harapan Dan Doa Terbesar Dari Vena Leslar Yang Sudah Sama-sama Bersiap-siap Bagi Hari Bahagia Leslar Sedunia Ya Semua Sama-sama Mendukung Semua Sama-sama Berharap Bahwa Di Tahun Ini Di Awal Tahun Ini Tepatnya Di Tahun 2021 Bulan Februari Ini Sebagai Mana Bocoran Yang Beredar Mereka Memang Benar-benar Mewujudkan Impihannya Yakni Bisa Menikah Di KBK Tentu Saja Hal Itu Menjadikan Kita Semua Pada Bahagia Apalagi Kalau Melihat Lesti Dan Bilar Kompak Akan Berlibur Di Nusa Tenggara Timur Ya Dan Si Dede Lesti Ternyata Telah Tiba Beserta Rombongan Awal Rombongan Pioner Terlebih Dahulu Kemarin Dan Dini Hari Ini Nampak Rizki Bilar Beserta Ayah Kejora Sudah Berada Di Bandara Soekarno Hatta Dan Siap Menuju Sumba Tentu Kita Sangat Bahagia Dan Mendoakan Semoga Mereka Nantinya Sampai Ditujuan Dengan Selamat Tentu Saja Kapal Cute Kita Inilah Yang Kita Selalu Doakan Dan Dukung Tentu Juga Si Lesti Gembira Mendengar Kabar Sang Kekasih Udah Berangkat Sama Ayahnya Sama Bapaknya Ya Begitulah Kabar Di Dini Hari Ini Jangan Lupa Bagi Untuk Selalu Stay Cun Di Channel Kita Ini Dengan Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Terima Kasih Terima Nonton Bye Bye Bye